Intro So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kalian Review Gadget akan melakukan perbandingan Dua kamera, yaitu kamera Canon 750D Dengan kamera Canon 200D yang saat ini dipakai untuk shooting review gadget Jadi, kita akan membahas mengenai perbandingan Dari videonya, bagaimana gambarnya, bagaimana autofocusnya, bagaimana lowlightnya Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai habis Tapi, sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut lagi Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng Sehingga ketika Review Gadget mengupdate video-video terbaru Kalian mendapatkan informasi terbaru dari Review Gadget Oke guys, yuk langsung saja kita lihat perbandingan gambar video dan tampilannya Yuk, langsung saja kita lihat So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kalian Review Gadget melakukan perbandingan antara Canon S200D Dengan kamera Canon S750D Ini atas dasar permintaan kalian Setelah kemarin kita membandingkan 200D dengan M6 Kita hari ini akan membandingkan 200D dengan 750D Jadi, memang kalau misalnya kalian lihat sendiri Untuk secara spesifikasi, saya tidak akan bahas detail Karena saya sudah pernah membahas video sebelumnya Jadi, untuk perbandingan detail spesifikasi dari kedua kamera ini Tapi saya akan lebih mengomentari terkait perbandingan bodi dan fisiknya saja Untuk yang untuk dari sisi bodinya saja Tapi nanti kita akan tes untuk videonya bagaimana Gambarnya bagaimana untuk perbandingan dua kamera ini Jadi, bisa dilihat di sini Kalau misalnya kalian lihat di sini Itu sebenarnya terjadi perbedaan di mana Kamera Canon S200D itu lensanya lebih kecil Pertama, karena dia menggunakan seri lensa 18-55 yang terbaru Yang F-nya dari 4 Sedangkan yang dari sini itu lensanya 18-55 Tapi yang F-nya 3.5 Jadi, sebenarnya sama saja sih Sama-sama silennya ISSTM sama-sama ISSTM Cuma dia lebih kecil Lebih compact untuk dibawa kemana-mana Dan misalnya kalian lihat di sini pun Kalian akan temukan benar-benar perbedaannya adalah Dari ukuran Di mana 200D itu jauh lebih compact dibandingkan 750D Dan memang benar kan yang Canon S200D itu dinobatin sebagai DSLR terkecil DSLR terkecil ya guys Jadi, bukan mirrorless ya Tapi DSLR terkecil Terus, kalau misalnya kalian lihat di sini pun Lihat ada penampilannya berbeda nih Kalau posisinya Dia dialnya nih di bawah Kalau yang 200D Kalau yang 750D Dia timbul ke atas Terus, di sini kalian bisa lihat Sama-sama LCD-nya Sama-sama touchscreen Cuma di sini Tombolnya ini beda Kalau yang 750D Kalau misalnya kalian lihat di sini itu Ada tombolnya Nah, di sini Tombolnya beda nih Nah, kalau misalnya kalian nyalakan pun beda nih Kalau yang di sini itu kita putut Nyalain ini Biasa di sini Kalau dia ke atas ini Jadi, kalau misalnya kalian lihat Jadi, ini Sama-sama misalnya kalian lihat Ini sama-sama Ini 200D 200D ini 750D Jadi, ini tingginya pun lebih tinggi 750D Secara fisik Kurang lebih seperti itu Kalau secara spek Secara singkat aja Mungkin ini di-digit 6 Di-digit 7 Lebih baru ini Jadi, kemungkinan autofocusnya Kan lebih bagusan ini Dibanding ini Tapi, ini jumlah fokus poinnya Lebih banyak Dibanding ini Tapi, ya Terlalu berlaku signifikan Nanti kita akan tes Untuk fotonya Videonya bagaimana Oke, guys Tulis di kolom komentar ya, guys Menurut kalian Secara fisik Bagaimana untuk penampilan Dari 200D dan 750D Oh, iya Baterainya sama ya, guys 200D dan 750D Sama-sama Sama aja baterainya Oke, guys Langsung saja Yuk langsung saja kita lihat Untuk videonya Bagaimana Perbandingan gambarnya Perbandingan videonya Gimana So, hello, guys Kembali lagi dengan Review Gadget Kalian Review Gadget Menguji coba Kamera Canon EOS 200D Sebelah kiri 750D Sebelah kanan Jadi Untuk Kita akan testing Bagaimana Qualis audionya Bagaimana Qualis videonya Kita akan head-to-head Antara 750D Dengan 200D Jadi ini kita Head-to-head Dua kamera ini Bagaimana Qualis audionya Bagaimana Qualis videonya Ketika dipakai Dalam indoor Kondisi cahaya Yang cukup Dan kita akan testing Untuk autofocusnya Seperti apa Oke, guys Jangan lupa Terus di kolom komentar ya, guys Menurut kalian Bagus yang mana Nanti ketika di tes Yuk langsung saja Kita tes autofocus Dari kamera Canon EOS 200D Versus Kamera Canon EOS 750D Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video So, hello guys Kembali lagi dengan Review Gadget Kalian Review Gadget Menguji coba Kamera Canon EOS 200D Yang sebelah kiri Dan Canon EOS 750D Yang sebelah kanan Jadi ini adalah Kondisi low light Jadi kita Uji coba Ini posisinya Semua Di setting auto Mic-nya Mic auto semua Kemudian pakai Sama-sama lensa Kit 1855 Bedanya Yang 1 f3.5 Yang 1 f4 Jadi beda lensa nih Karena kit yang 200D Lebih baru Daripada kit yang 750D Jadi kita akan tes Untuk kondisi low light Jadi ini adalah Kondisi low light Kalian bisa lihat sendiri Dari awal opening Ketika kita start Sampai sekarang Ini semua direkam oleh Dua kamera ini Jadi kita akan Head kiri kanan Jadi perbandingan Buat kalian juga Kita akan tes Autofocus Dalam kondisi low light Terima kasih telah menonton! So, hello guys Kembali lagi dengan Review Gadget Kalian Review Gadget Menguji coba Kamera Canon EOS 200D Dengan kamera Canon EOS 750D Jadi ini adalah Kondisi outdoor Jadi kalian bisa lihat sendiri Ini setting auto Dan agak berangin Jadi kalian bisa lihat sendiri Dengan sendiri Kualitas audionya bagaimana Kualitas videonya bagaimana Dan menurut kalian bagaimana Bagusan mana nih Antara 200D atau 750D Dan ini kondisi Benar-benar Lagi tengah hari Lagi siang hari Jadi ini testingnya tengah hari Kalian bisa lihat sendiri Kualitas Warnanya Dynamic range Bagaimana untuk videonya Ketika kalian gunakan Untuk outdoor Seperti apa Apakah bagus atau enggak Kalian tulis di video komentar ya guys Mana yang lebih baik 200D atau 750D Jadi tulis di video komentar Untuk was videonya bagaimana Oke guys Kita akan tes Habis ini Untuk vlog bagaimana Jadi kalau digunakan Jarak dekat Seperti apa Bagaimana untuk audionya Bagaimana videonya Kalian boleh tulis di video komentar Oke guys Yuk langsung aja kita tes So Halo guys Kembali lagi dengan Review Gadget Kali ini Review Gadget Menguji coba Kalau misalnya kita gunakan Untuk vlog bagaimana Jadi untuk Ini setting auto semua Audionya juga auto Jadi kalian bisa lihat sendiri Bagaimana kualitas dari gambarnya Ini digunakan Menggunakan tripod Untuk Tegnya Antara 200D Sama 750D Nanti Ada keterangannya kok Di video Saya akan taruh keterangannya Yang mana yang 27D Yang mana 750D Jadi kalian bisa lihat sendiri Kalian bisa dengar sendiri Kualitas audionya Mana yang lebih oke nih 200D 750D Ini sama-sama menggunakan 1855 lensanya Jadi Ini menggunakan lensa kit Dan kalian bisa lihat sendiri Untuk audionya Bagaimana Dynamic range-nya Seperti apa Ini saya buat jalan Kestabilan gambarnya Bagaimana Apakah oke enggak Nah saya akan buat Agak sedikit lagi ya Nah kalian bisa lihat sendiri kan Bagaimana kualitas audionya Gambarnya bagaimana Apakah fokusnya oke enggak Tracking wajahnya Saya oke enggak Nah kalian bisa Terima kasih Kita akan lihat kan Hasil gambar-gambar Dari kedua kamera ini Oke guys Thank you sudah nonton video ini Menurut kalian bagaimana Kualitas dari gambar Ataupun video Dari 750D Dibandingkan dengan kamera Canon 200D Yang saat ini dipakai Lari VG Untuk shooting Jadi kalian bisa tulis Di komentar Menurut review gadget Untuk autofocus Bagusan dari Kamera Canon 200D Tapi kalau misalnya Untuk kita foto Cepat untuk foto Itu sebenarnya 750D Lebih bagus Karena dia Fokusnya lebih banyak Jadi dia lebih Fokusnya lebih oke Tapi kembali lagi Kembali ke kebutuhan kalian Kalau misalnya kalian Lebih butuh video Kalian butuh Kombinasi keduanya 200D Ada pilihan terbaik Tapi kalau kalian butuh foto 750D Ini adalah pilihan terbaik Tapi kalau misalnya Kalian butuh balance 200D Oke kok Kalau misalnya kalian punya budget Lebih kalian bisa beli 800D Atau kalian bisa beli Kamera mirror loss lainnya Misalnya Sony A6000 Kemudian juga Bisa Canon M6 Canon M50 Jadi banyak alternatif lainnya Oke guys Jangan lupa Tulis di komentar Menurut kalian mendapat Kalian gimana Antara dua kamera ini Oke guys See you the next video Bye-bye